Intro Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, bersama Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengunjungi kampung tangguh COVID-19 yang berada di RT17 RW5, penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Di kampung tangguh, Kapolda bersama Pangdam Jaya menyalurkan bantuan sembako kepada warga setempat dan memeriksa langsung rapit antigen. Jika ada warga yang dinyatakan positif COVID-19 saat melaksanakan rapit antigen, nantinya akan langsung diisolasi mandiri pada tempat yang telah disediakan di kampung tangguh tersebut. Selain itu, Kapolda juga menyerahkan bantuan bibit ikan yang nanti akan dibudidayakan oleh warga. Dilakukan juga penyemprotan oleh pihak Polres Jakarta Timur dengan menggunakan motor yang dimodifikasi. Menurut Kapolda Metro Jaya, adanya kampung tangguh ini bertujuan untuk Jakarta sehat, Jakarta aman, dan diharapkan dapat memulihkan ekonominya. Kapolda, untuk melihat kampung tangguh, ada beberapa kampung yang sudah kita tetapkan sebagai kampung tangguh, beberapa ilmu proyek. Untuk kampung-kampung lainnya, disini dari mulai penegapan otokol kesehatan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang membantu kegiatan sosial, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Dua, Jakarta sehat, Jakarta aman. Kalau dikerjakan bersama dengan masyarakat, insya Allah itu semua bisa becahkan. Di samping memulihkan ekonominya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe.